Intro hai 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 semuanya assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel YouTube bapak tuh BHD kali ini Umi akan share ke kalian bagaimana cara membuat puding lumut full ya puding lumut gula merah dan hasilnya seperti ini ya Bu ini full-full banget ya sekarang saya potong-potong ini sudah dingin banget ternyata cantik banget ya hasilnya ya seperti ini hasilnya pun cantik banget ya ini full-full banget ini juga atas bawah semuanya full Hai ingin tahu cara pembuatannya ikutin terus videonya sampai selesai pertama saya masukkan gula aren di sini atau gula merah ini dilarukan terlebih dahulu ya ini saya seberat 300 gram dan gula putih sebanyak 2 sendok makan terus masukkan sejumput garam-garam disini saya pakai 1 sendok teh terus dua buah puding agar-agar 2 bungkus 2 bungkus agar-agar saya di sini pakai agar-agar warna putih terus masukkan air 1500 mililiter terus masukkan dua saset santan karah selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya diaduk-aduk terlebih dahulu sebelum di taruh di atas kompor selanjutnya saya aduk-aduk seperti ini sampai gula larut ya selamat menikmati selanjutnya saya saring gulanya dulu agar supaya tidak ada kotoran gula merah yang nipel ya selanjutnya saya masukkan kembali ke dalam pram seperti ini ya ini kopor masih belum dihidupkan dan selanjutnya pakai dua butir telur saya kocok-kocok lepas selebih dahulu ya sisihkan dahulu ini kompornya sudah hidup dan saya aduk-aduk kembali ya hingga mendidih selamat menikmati ini saya pakai api kecil ya selanjutnya masukkan telur yang sudah dikocok ini diaduk-aduk terus agar mendapatkan lumut yang lebih baik ya jika ingin mendapatkan lumut yang besar-besar aduknya aduknya separuh-paruh aduk sebentar ditinggal tidak apa-apa ya kalau ingin mendapatkan lumut yang kecil-kecil kita aduk terus-menerus seperti ini ini sudah mendidih ya terus diaduk dan matikan kompornya ini masih diatas kompor tapi tetap diaduk untuk menghilangkan uap panasnya ya kalau sudah seperti ini uapnya sudah hilang ya langsung dimasukkan ke dalam cetakan ini diaduk lagi agar lumutnya tidak mengendap ya langsung masukkan ke dalam cetakan ini terus diaduk-aduk seperti ini ya agar tidak mengendap ini sudah selesai biarkan ini sampai dingin dan sampai bisa dipotong atau bisa dibuka ya selamat menikmati ini sudah selesai ya buatnya dan saya potong ternyata seperti ini hasilnya bagus banget ini sangat full sekali kayak kaca ini ya saya suka banget seperti ini untuk keluarga tercinta untuk teman mengeteh dan juga sangat cocok disajikan di siang hari selamat mencoba semoga sukses dan jangan lupa untuk di like di subscribe dan di komentarin jika ada yang mau di komentarin dan di share sebanyak-banyaknya terima kasih telah menonton video kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh